Ya terima kasih Apakah benar orang sakit itu disebabkan oleh dosa-dosanya Sakit adalah musibah Ya jadi sakit itu bagian dari musibah yang Allah timpakan kepada seseorang Allah berfirman Apa saja musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan dosa-dosa kalian Ulah tangan kalian Ini jelas bahwa musibah adalah dosa kita Bahkan Rasul mengatakan Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah atau penyakit Kecuali dengan hal itu diampuni segala kesalahan-kesalahannya Jadi musibah sakit adalah penghapus dosa Sekaligus peringatan bagi Allah untuk kita Atas kelalaian kita terhadap hak Allah Banyak manusia diberi musibah sakit tidak pernah sadar Malah semakin jauh makin mengeluh Ya makin jauh makin mengeluh Saya kemarin dapat cerita ada orang di uji Dengan sakit gula Sampai dia tidak bisa menjaga kencingnya Kencing di mana-mana cor-cor di sana Ya tidak bisa menahan kencingnya Apa yang dia lakukan ketika dia hukum seperti itu oleh Allah Dia mengatakan lebih baik saya mati saja Daripada seperti ini Ini menunjukkan bahwa orang tersebut Diberi musibah sebagai peringatan Dia tidak mendapatkan Kenapa? Basirohnya tadi Dia tidak punya basiroh Ketika dia mendapatkan sakit Yang dia lihat dohir saja Yang dia lihat sakit ini tidak enak Sakit ini begini Sakit ini begini Ini pandangan mata dohir pak Kalau pandangan basiroh itu Dia akan melihat sakit ini sebab apa ya Oh sebab dosa saya Sakit ini peringatan dari Allah untuk saya Kira-kira dosa saya apa? Dia pertobat Dia perbaiki diri Itu namanya orang yang memiliki basiroh Makanya saya sebutkan Basiroh itu penting dalam segala sesuatu Dalam sakit kita bisa melihat hikmah Bisa melihat rahmah Bisa melihat keadilan Dalam musibah kita bisa melihat kebaikan Allah Inilah basiroh Penting sekali memiliki basiroh Pandangan orang yang memiliki basiroh Tidak lagi pandangan lahir saja Tapi pandangan hati Melihat sesuatu dengan pandangan hatinya Allah ta'ala alam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati